Hai what's up guys bersama gua Bu Raga di tutorial series Oke kayaknya ya entah bersediri lagi seneng-senengnya gambar cibi ya jadi seser ada temen yang minta tutorial Oke langsung aja kita buat tutorialnya pertama biasa new canvas bikin canvas kita serb dulu cibi tutorial so ini kan pas kita jadi menurut beberapa sampel yang udah lihat cibi sendiri memiliki style yaitu kepala besar daripadanya empat juga udah tahu oke langsung mengajak kita pertama bikin dua bagian dulu dua layar yang atas kita kasih nama head yang bawah kita kasih nama body Hai atau kan juga bisa bikin folder biar nanti kalau mau coloring lebih enak bisa pakai banyak layar gitu enggak begitu ribet Hai body masuk Oke seperti biasa kita sekat-sekat dulu kita bikin lingkaran maya lingkaran yang amper manusar buat kepalanya dulu Oke kiranya segini dah kalian maaf kalau agak rapi oke itu dapat lingkaran yang pertama tetap bisa copy paste ini kita taruh dibawahnya buat nanti ukuran badannya gitu karena kurang lebih apa namanya badannya juga seukuran kepala gitu kita head dulu yang atas ke sini kita akan ngotek-ngotek dulu yang bagian kepalanya ini ke next kita bikin bentuk apa namanya bentuk mukanya yang enggak neka-neka cuma tinggal tambahin dikit gini ditarik kesini terus dikiniin doang terus dihapus aja bagian ininya ini masih sekat jadi agak amburadul ya belum masuk ke Outland Oke setelah kita nambahin tekoan wajahnya gini taruh rapi dulu setelah kita bikin tekoan wajah gini sini sanyo layar lagi buat bikin seperti biasa buat bagian mata agak ke bawah dikit ya mungkin segini cukup terusnya tinggal kasih ini buat gadis tengahnya sama cepat ya oke ini buat apa namanya garis yaitulah buat mukaan mata sama hidung karena tapi di sini apa buat cipu sendiri terserah sih mempakai hidung atau enggak bagaimana sih bisa enggak pakai sengaja kita bikin lingkaran kita bikin matanya agak besar biar ya saya dibilang onyo hehehe Hai satunya agak miring dikit karena perspektif atau apalah itu ini kurang lingkar ya kurang bunderang ini Oke kurang lebih kayak gini dulu terhadap mata ini juga Hai nunggu Hai nunggu Hai nunggu Hai ini matanya kurang bulat nunggu Hai nunggu kalau bagian mata kan bisa bikin jendilah klc cuma ngasih basic basicnya aja biar enggak makan waktu ya kita depan bagian mata Hai ini kita agak kasih mulut gini atau atau senyum gimana gimana gitu kalau udah aneh tae dihita dihid aja nangkat di garisnya tersebut dihapus terus kita bikin bagian rambut sanyo layer atau apa gitu kita bikin rambutnya aja terserah membuatnya gimana ini juga akan bikin kayak Ziva rambutnya tinggal bikin gini garis jadi seperti biasa di sini kayaknya bakal kejadiin kak skat-skat aja karena gue terlalu males buat ngelarin ngelarinnya ya kan bisa ngelayan sendiri ya khusus semangas intinya aja seri banget berhubung tetep gua juga memberinya lagi sekarat Hai mahasmin dan gadis Hai mungkin bisa desain sesuka sesuka hati kalian gimana bentuknya atau pakai yang penting ya sadap kepalanya gini loh ini kalau kasih alis ya Oke sini kita udah udah dapet kebagian kepala kita bikin dibuat begini aja dulu terus kita masuk ke bagian badannya matri badannya Hai kaya dibawah sini kita turun dulu kita kasih garis satu layang Kak tadi kita bagi tiga kebagi berapa serah sini cuma buat ukuran tangan-tangan doang sih juga yuk bagi tiga aja 123 so kita bikin layar lagi biar gak sama-sama ininya badannya gampang bikin lehernya kecil cuma segini aja nggak sebesar-besar ya terus masuk bagian tangan Hai bagian tubuh ya kira-kira yang enggak sampai full satu lingkaran sih setengah atau 34 doang yang bisa pakai untuk tangan biasanya dibikin lancip gini banget kalau misal masih melambatkan tangan gitu dadada atau gimana baru gue kasih bentuk tangan simpel gini Hai nih jempol ini jari-jari limanya Kekas yang simpel gitu Hai satu nyatangnya sini utupan Hai juga masuk ke bagian arak di kaki juga besok senyata bikinnya kecil tipis kini lancip kecil yang kecil kita bikin lancip ini aja menjadi kurang lebih gitulah kalau badannya masih kurang apa namanya kurang pendek kalian bisa pendekin sendiri sesuka hati kalian Oke disini tinggal kita masih motif bajunya aja kasih temen tetap usaja tadi layar yang buat kecet tadi ya ada tinggal nomborin ngepun namanya dari inline-out aja dari sekat ini dan di sini mengapa apa mesin gue bikin dua dua layar atau dua folder ya biar nanti kalau misal kepalanya agak kurang pas itu kalian bisa geser-geser kepalanya aja enggak usah sama badannya bisa putar-putar juga sesuai penempatan yang mungkin lebih enak buat dipakai di sini kita tambahin aja ke stories atau apa gitu ya lebih rame oke gini udah 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 lumayan lah biar kita coloring atau apalah tadi sini juga bakal bahas apa buat coloring karena masih enggak mood buat gambar jadi mungkin terluka jadi ancur kalau kalau gue paksain buat coloring sekarang ya kalau kalian juga kalau coloring kalian juga bisa ngecek sendiri di video yang udah pernah bikin di channel satunya yang udah udah nggak gua urusin lagi ya oke jadi ini enggak gitu kita bikin kepala sama bikin putaran dulu tadi dari awal terus dikopas buat ukuran size badannya panjang tangan panjang tinggi badan terus jadi ya ukuran kepala bisa dibilang sama kayak tingginya badannya badannya ini buat ukuran ciwi ya kurang lebih itulah simpelnya gitu untuk kalian sendiri juga cibi bisa enggak terlalu dipakai setelang gitu apa namanya begitu realistik tuh apa ya kayak gue bilang ngapas telang besok gue pakai jadi kita nanti bakal pakai setelang simple-simple aja sama seperti yang udah kita pernah Hai gua bikin ntar nah disini nih nggak pakai setelang terlalu detail gitu cuma pakai as apa berapa curhatan 123 gini doang enggak gue bikin berhelai udah gitulah juga subjain jaitu video eh baik kalian yang mau request tutorial juga kalian bisa comment di comment section dibawah ini Hai ngejait semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share ke teman kalian bagi menurut kalian ini bermanfaat juga teman-teman kalian butuh tutorial apa-apa yes bye bye